Satu pesan saya, ingatlah, di air kita jaya, di darat kita bukan buaya, tapi ingatlah keluarga kita sendiri, keluarga kita terus menolakan kita anak. Janganlah jadi seorang pelaut yang beginilah orang itu negatif, tetaplah jadi pelaut yang bersih. Jadi pelaut itu, di laut itu banyak risiko saudara. Kalau boleh, Anda mengalami perjalanan di hantam ombak atau cuaca buruk gimana Pak? Saya ingat sama yang di atas. Oh, sama yang di cipta ya, subhanahu wa ta'ala. Dan berikut saya, pasti minta buah dari anak-anak istri, utama orang tua. Paling besar ombak berapa lama, Pak? Beberapa meter maksudnya? Kemarin jalan dari Singapura ke Benete, kita diampiri ombak ber3 setara. Jadi perasaan Bapak ini gimana? Terombak ngambing ke apa? Pasrah aja, Pak? Kita hanya bisa pasrah. Kita mau minta tolong sama siapa. Kita tolong sama yang di rumah muda, yang bisa. Pasti yang mau masuk, yang bisa. Jadi pesan Bapak ini buat pelaut pemula, buat Anda semuanya, saya akan tanyakan bagaimana Bapak ini memberikan saran kepada Anda, biar Anda menjadi pelaut tangguh seperti Bapak ini, dan yang belum ingin memberi cita-cita jadi pelaut, pikirkan dulu mata-mata. Ya, saran untuk adik-adek calon pelaut yang akan datang. Ini satu pesan saya, ingat, di air kita jaya, di darat kita bukan buaya, tapi ingatlah keluarga kita sendiri, keluarga kita terus menghormatkan kita, karena janganlah jadi seorang pelaut yang dirilai orang itu negatif, tetaplah jadi pelaut yang positif. Terima kasih telah menonton!